Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sampai di kisah para rasul pasal yang ketiga. Tentu kita sama-sama ingat kisah di mana rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang pengemis yang lumpuh, yang tiap-tiap hari diletakkan dekat pintu gerbang baik Allah. Di dalam kisah para rasul pasal yang ketiga ayat 4-6 dikatakan, Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, Lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nasaret itu, berjalanlah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di sana diceritakan bahwa Petrus meminta pengemis itu untuk memperhatikan mereka dengan sungguh-sungguh. Mungkin pengemis itu merasa ada sesuatu yang aneh dalam diri rasul Petrus dan Yohanes. Mungkin pula harapannya menjadi lebih besar lagi untuk bisa menerima uang sedekah yang lebih banyak dari mereka berdua. Namun sayangnya di dalam ayat ke-6, Petrus malah berkata kepadanya, Emas dan perak tidak ada padaku. Rasul Petrus dan Yohanes mengatakan apa adanya, bahwa mereka bukanlah orang yang kaya yang mempunyai emas dan perak. Namun mereka mempunyai sesuatu yang lebih berharga dari itu semua, yaitu Yesus Kristus. Petrus dan Yohanes memang tidak mempunyai apapun dalam hal materi. Tetapi mereka tetap bersedia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang diharapkan oleh pengemis itu, yaitu Yesus. Firman Tuhan ini sesungguhnya menunjukkan kepada kita, bahwa sebetulnya semua orang Kristen itu kaya. Barangkali seperti yang dikatakan oleh Petrus, ada orang yang memang tidak mempunyai emas, perak, uang, atau materi apapun dalam dunia ini. Namun kalau ia sungguh-sungguh orang Kristen, paling sedikit dia punya satu hal yang jauh lebih berharga dalam hal apapun di dalam dunia ini, yaitu Yesus. Kalau kita mempunyai Yesus dalam hidup kita, sebenarnya itu lebih dari cukup. Kita tidak lagi merasa kekurangan. Dalam satu hal barangkali kita miskin, tetapi dalam hal lain kita amatlah kaya. Rasul Petrus dan Yohanes mengatakan bahwa sekalipun emas dan perak tidak ada pada mereka, tetapi mereka mempunyai satu yang jauh lebih berharga dari semua itu, yang ingin mereka berikan juga kepada orang lain, yaitu Yesus. Mungkin dalam hal materi, ada orang-orang yang seolah-olah tidak dapat memberi apa-apa karena memang tidak punya apa-apa. Namun kalau ia memiliki Yesus, sebetulnya selalu bisa memberikan yang jauh lebih berharga dari apapun juga kepada orang-orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi, jika kita betul sungguh-sungguh orang Kristen, kita memiliki harta yang paling berharga, yaitu Yesus Kristus. Sudahkah kita bersyukur akan hal ini? Sudahkah pula kita membagikannya kepada orang lain? Shalom Tuhan Yesus memberkati kita sekali.